Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya saya Inlet Oke, jadi kali ini saya kedatangan receiver Merknya Gardiner G88 HD Optimo Dengan kerusakan mati total ya Atau mudar Ini saya coba celokin dulu Sudah ya Nah Jadi seperti ini ya teman-teman Tidak mati total, cuma ini ada lampu indikatornya itu kedip-kedip ya Oke, saya coba cek dulu yang bagian adaptornya Saya lepas dulu ya Oke, testernya sudah saya ambil Kita coba ukur tegangan adaptornya teman-teman Ini menggunakan 12V 1A Jadi harus ada tegangan 12V ya Kita colokin Cara mengukurnya seperti ini Jadi yang bagian luarnya adalah ground ya Terus yang bagian tengahnya itu plusnya Kita lihat Nah, ini teman-teman bisa kita lihat Ini tegangan di adaptornya ini tidak stabil ya Atau naik turun ini Nah, jadi sudah pasti rusaknya di bagian Ininya adaptornya teman-teman Oke, saya coba bongkar dulu ya Nah, ini ya sudah saya lepas ya teman-teman Bukan nutup adaptornya Nah, sudah langsung kelihatan ini Ini ada elko 1000 mikro 16V kembung ya Bisa kita lihat Nah, ini ya teman-teman kembung Oke, saya coba ganti dulu Mudah-mudahan cuma elko-nya ya Yang menyebabkan receivernya mati ya Nah, ini ya sudah saya lepas Ini ya yang kembung Bawahnya juga sudah korosi ini teman-teman Atau keluar cairan Saya cari dulu Nah, ini ya teman-teman Sudah saya dapatkan elko penggantinya ya Ini menggunakan 1000 mikro 16V sama Tinggal saya pasang Nah, ini ya teman-teman Sudah saya pasang Ini mudah-mudahan gak Nyinggol casting ya Tinggal saya pasang lagi penutupnya Mudah-mudahan langsung jos Nah, ini ya teman-teman Sudah saya tutup Tinggal saya coba lagi Mudah-mudahan langsung sukses Aduh ucat Kita ukur lagi Kita lihat Nah, ini tegangannya sudah stabil Tinggal kita coba colokin di receivernya Nah, ini ya Sudah nyala on Oke, sudah menyala Alhamdulillah berhasil teman-teman Jadi, itu tadi ya Cara memperbaiki receiver Gardiner G Laban-laban HD Rusaknya mati total Semoga bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati